Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekan ini beredar pemberitaan panas seputar penganiayaan yang dilakukan oleh seorang remaja Pelaku adalah remaja berusia 20 tahun bernama Mario Dendi Satrio dan korban adalah pemuda berusia 17 tahun Kristalin David Ozora dan pemicunya ternyata sepelek hanya karena aduan dari sang pacar Mario yang juga merupakan mantan pacar dari David penganiayaan ini terkesan brutal dan sangat sadis bagaimana tidak Mario menganiaya David dari video yang beredar dengan begitu kecilnya sehingga saat ini pun Mario masih berada di rumah sakit dan dirawat di ruang ICU konon kabarnya belum sadar dan tentu saja ini sangat-sangat mengagetkan baik kita semuanya bagaimana mungkin seorang remaja berusia 20 tahun statusnya juga adalah seorang mahasiswa memiliki temperamen seperti itu begitu sadis begitu arogan menganiaya temannya seorang remaja pula hanya karena hal sepele sehingga harus terbaring di ruang ICU dalam keadaan koma dan kabarnya Mario Dendisatrio saat ini juga sudah ditahan oleh pihak kepolisian dan terancam penjara 5 tahun selain itu teman dari Mario Dendisatrio yakni Sen juga turut serta diamankan oleh kepolisian dan sudah ditahan Sen diduga melakukan pembiaran atas kejadian yang dilakukan oleh Mario Dendisatrio terhadap David bahkan kabarnya Sen ini pula lah yang memvideokan kekejian penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendisatrio dan untuk saat ini publik memang berharap sekali agar kasus penganiayaan ini bisa diusut dengan tuntas terlebih korban adalah seorang pria berusia 17 tahun harus terbaring di ruang ICU rumah sakit dalam keadaan koma sekali lagi mengapa ini bisa terjadi? apa yang terjadi dengan seorang Mario pemuda 20 tahun statusnya mahasiswa seorang yang berpendidikan begitu tega begitu keji begitu sadisnya menganiaya David hanya karena hal sepele aduan dari pacarnya yang juga merupakan mantan pacar dari David dan buntut dari kasus ini pada akhirnya terungkaplah siapa Mario Dendisatrio ternyata hasil dari penelusuran hebatnya media Indonesia nih hasil dari penelusuran ternyata Mario Dendisatrio adalah putra dari seorang pejabat tinggi yang duduk di Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tepatnya Mario adalah putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2 dan pada akhirnya terungkat ternyata Rafael Aluntri Sambodo adalah pejabat yang memiliki kekayaan yang begitu fantastis yakni senilai 56 miliar rupiah ini yang terdaftar belum lagi yang tidak terdaftar salah satunya adalah kendaraan yang digunakan oleh Mario saat menganiaya David dan ujungnya juga terungkap bahwa plat nomor yang digunakan di mobil yang digunakan oleh Mario itu adalah plat mobil bohong artinya tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan oleh Mario saat itu dan harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo mencuatkan tanya di hati kita apakah harta sebanyak 56 miliar yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo itu adalah harta yang didapatnya dengan cara yang wajar karena kita tahu dong bagaimana di direktorat pajak posisi yang begitu basah konon katanya posisi yang menggiurkan posisi yang menjanjikan kekayaan yang luar biasa ingat kasus Gayus Tambunan seorang mafia pajak dulu yang terungkap ke publik memiliki harta ratusan miliar rupiah dari pendapatan yang didapat bukan dari gajinya tapi dari kasus pajak yang ditangani yang tidak disetorkan ke negara artinya ditumpuk untuk memperkaya dirinya sendiri akibat dari kasus Gayus Tambunan beberapa waktu lalu pajak, direktorat pajak mendapatkan serotan yang luar biasa bahkan cenderung tidak ada kepercayaan dan kini salah seorang pejabatnya yaitu kepala bagian umum direktorat cendral pajak kementerian keuangan kantor wilayah Jakarta Selatan II yaitu Rafael Aluntri Sambodo terseret dalam pusaran kasus yang dilakukan oleh anaknya yaitu Mario Denbisatrio terungkap lah ternyata kekayaan fantastis dari seorang Rafael dan pada akhirnya PPATK juga sudah menemukan adanya aliran dana yang tidak wajar yang berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo dari sini kita bisa menarik benang merah ternyata mungkin hal yang wajar ketika seorang Mario Denbisatrio memiliki peranai seperti itu bisa bersikap kejam, bersikap sadis dan luar biasa menakutkan karena ternyata bisa saja adalah sesuatu yang dimakan oleh Mario Denbisatrio itu adalah sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak halal alias ini baru perkiraan ya baru perkiraan mudah-mudahan ini semuanya tidak benar tapi konon katanya ketika kita orang tua memang memberikan makanan kepada anak-anak kita yang didapat dengan cara yang tidak halal kemungkinan besar sang anak akan menjadi sosok yang tidak seperti yang dibayangkan pada umumnya akan menjadi sosok yang arogan sosok yang kejam sosok yang memiliki kepribadian yang jauh dari apa yang kita harapkan nah jika benar kita kaitkan antara sifat dan peranai Mario Denbisatrio dengan kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak wajar ini sih mungkin saja baru mungkin ya baru mungkin saja tapi kita akan lihat kita akan tunggu hasil penelusuran TPAPK dan juga KPK apakah benar harta 56 miliar yang didapatkan Rafael Aluntri Sambodo adalah harta yang didapatkannya dengan cara yang tidak wajar dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh putranya Mario Rafael Aluntri Sambodo harus menerima kenyataan pahit karena Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung mencopot Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2 menghidihkan sekali akibat dari perbuatan sang anak pada akhirnya orang tua dalam hal ini adalah Rafael Alunt harus kehilangan jabatannya bahkan terancam di usut harta kekayaannya dan kalau memang ditemukan hal yang tidak wajar bisa jadi ini akan menjadi kasus tersendiri untuk seorang Rafael Aluntri Sambodo dan dari kasus ini marilah kita belajar untuk bisa lebih mawas diri terutama kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana seharusnya mereka bersikap bagaimana seharusnya mereka berbuat dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang diberikan kepada anak-anak kita apa yang dipersiapkan oleh anak-anak kita itu haruslah sesuatu yang halal sesuatu yang memang akan menjadikan anak-anak kita sebagai sosok dan pribadi yang hebat yang betul-betul menjadi dambaan kita sebagai orang tuanya dan mudah-mudahan David segera sembuh segera sadar dari komanya yang sekarang memang katanya masih berada di ruang ICU salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta dan untuk Mario semoga hukum bisa bersikap adil meskipun Anda adalah seorang putra pejabat tinggi Anda harus mempertanggungjawabkannya dan dihukum dengan hukuman yang setimpar dan kepada mereka yang memiliki keberuntungan menjadi seorang putra dari petinggi atau pejabat di negeri ini hendaklah Anda bisa bersikap wajar bersikap bijak tidak harus mengikuti apa yang ditontonkan oleh seorang Mario berani bersikap kejam berani bersikap keci dan bersikap sadis dan juga gemar memamerkan kekayaan yang didapat orang tuanya pada akhirnya selain sang anak yang celaka orang tua juga yang ikut terseret ke dalam pusaran kasus tersebut akhirnya saya Dimas Fad terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!